Timnas U16 Indonesia tutup uji coba terakhir dengan kemenangan Uji coba terakhir Timnas U16 Indonesia pada tahap pertama pemusatan latihan di Stadion Pajajaran, Bogor, Sabtu Dilansir Bolasport.com, Timnas U16 Indonesia sukses menutup pemusatan latihan tahap pertama dengan kemenangan pada uji coba terakhir Timnas U16 Indonesia menghadapi dua tim sekaligus, yakni Tim Liga Kompas Gramedia dan Jakarta Sister City pada Sabtu, 25 bulan 5 2019 Laga yang digelar di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, ini sekaligus menjadi seleksi akhir dari pemusatan latihan tahap awal Timnas U16 Indonesia Pasukan arahan Bima Sakti cuma bisa mencetak satu gol dalam dua pertandingan ini, yaitu kegawang Jakarta Sister City pada laga kedua Sebiji gol tersebut dicetak oleh pemain asal pemain binaan sis Semarang, Valentino Amaral, melalui tendangan jarak jauh Sementara padat pertandingan pertama kontra Liga Kompas Gramedia, mereka harus puas bermain imbang dengan skor 0-0 Setelah ini Garuda Asia akan diliburkan dan akan kembali menggelar pemusatan pada 13 Juni 2019 Terima kasih telah menonton!